Tahu fenomena resonansi? Tahu resonansi. Apa? Resonansi apa? Ikut bergetarnya. Ikut bergetarnya. Main video lain karena aku main video lain. Ah, syaratnya apa? Keren ya? Tepuk tangan di situ. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Frekwensinya sama. Wess. Ini saya bawa Garputala. 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 Ini yang katanya frekwensinya sama. Frekwensi sama itu bisa terjadi pada saat ada petir. Lalu kalian jagungan di depan teras. Tiba-tiba. Kaca jendela karmandi getar. Atau ada trek besar lewat depan rumah. Kaca jendela bergetar. Padahal antara trek besar sama kaca jendela. Ada kalian di tengah tapi kalian tidak ikut getar. Tapi kaca itu bergetar. Jadi mesin itu mengeluarkan banyak frekwensi. Salah satu yang nyaut di jendela. Maka jendela akan bergetar. Salah satu nyaut di tempat lain. Maka tempat lain itu akan bergetar. Jika tenaganya cukup. Nah ini salah satu contoh nih. Ini katanya Garputala sekitar 400an ya. 400an. Berapa? 440 hertz. Jika saya bunyikan begini. Oke. Jika saya pukulkan di sini. Wow. Amazing enggak? Enggak. Amazingnya adalah saya enggak nyentuh sama sekali dia. Tapi dia ikut bergetar. Sekali lagi ya. Coba ya. Perhatiin. Bayangkan saja. Ini benda bermasa yang ikut bergetar. Apakah bisa menghancurkan? Bisa menghancurkan dong? Bisa. Bisa menghancurkan. Iya. Bisa menghancurkan. Buka TikToknya Wawan Hitam. Di situ ada salah satu TikTok yang hampir 1 juta view. Itu berbicara tentang resonansi gedung-gedung bertingkat. Jadi gedung-gedung bertingkat ketika terjadi gempa bumi. Itu ternyata ada yang hancur, ada yang enggak hancur. Nah ternyata frekuensi getaran dari earthquake atau gempa bumi itu jika sesuai dengan ketinggian bangunan maka dia akan hancur. Sekokoh apapun dia. Kok ini hancur, ini enggak? Ini hancur, ini enggak. Dan itulah kekuasaan Allah tentang resonansi. Nah dunia kedokteran berubah ternyata. Dengan adanya seperti ini maka jika ada sel kanker yang lengket di perut, di usus, dan seterusnya. Diketahui frekuensi alamiah sel kankernya. Lalu dirangsang dengan suara terus-menerus. Maka dia akan hancur. Saat ini kan pakai kemo, minum obat, dan seterusnya. Kalau itu enggak. Hanya dirangsang dengan suara. Apakah kalian juga merasa terresonansi ketika ada dandang dutan? Kayaknya enggak Pak. Tapi jempol enggak tahan tuh. Goyang juga. Iya enggak? Apakah itu enggak berresonansi tuh? Yeah. Terima kasih.